Halo guys, tapi di sini dan saat ini saya lagi berada di acara launchingnya HP Xiaomi. Xiaomi Redmi 6 dan 6i. Ini di Hotel Revels ya, ini udah mungkin sekitar setengah jam lebih acaranya udah kelar. Itu juga udah mulai lagi foto-foto. Jadi ya, udah mulai sepi, kita bisa langsung lihat HP apa yang di launching. Sebelum saya ajak ke tempat HP itu, kita lihat ini dulu sih. Ada display kayak TV gitu, TV Xiaomi Mi TV 4A 32 inci. Ini harganya 2 juta, mungkin bakal saya review nanti tapi entahlah kita lihat aja nanti. Jadi saya pengen kasih tau aja, jadi selain ada 2 HP itu, kita juga ada dikasih lihat TV 32 inci, smart TV yang harganya 2 juta. Oke, ini sekilas aja. Sekarang kita langsung lanjut nih kabel semua. Ini ada display-displaynya ada 3 biji. Awalnya saya kirain kalau lihat dari gambarnya gede banget sih, 32 inci. Tapi ternyata memang ukurannya ya segitulah kalau buat TV, mungkin ukurannya ngepas lah kalau mau agak gede. Mungkin 40 inci baru lebih gede kalau perlu yang 55 inci sekalian. Nah sekarang kita masuk ke HP-nya, yaitu yang pertama ada Redmi 6A. Ini harganya... Harganya 1,249. Itu lebih mahal sedikit sih daripada Redmi 5A. Yang waktu itu kan harganya heboh banget tuh, 1 juta 999. Tapi di sini kali ini mereka tawarin dengan harga 1,249. Mungkin alasan pertama karena dolarnya naik. Waktu itu kan dolar mungkin 13 ribuan, sekarang udah hampir 15 ribu. Terus mungkin biar nggak goib juga kali. Jadi kalau dilihat dari penampilannya sih ini mirip banget. Udah sama Redmi 5A ya. Ukurannya kecil. Kita baca speknya dulu. Ukuran layarnya 5,45 inci. Full screen display dengan aspek rasio 18 banding 9. Quad core prosesor 12 nanometer. Ini kalau nggak salah Helio A22. Terus itu Mediatek. Kamera depannya 5 megapiksel. Dengan portrait mode. Ada support face unlock juga. Dual SIM juga. Ada dedicated micro SD. Dan lain-lain. Ini baterainya nggak ditulis ya. Saya nggak perhatiin di itu sih. Oh ini nih. Ini Redmi 6. Ini contekannya lumayan banyak. Ini kamera belakang 13 megapiksel. Baterai 3000 mAh. Dan gitu aja sih. Jadi mereka ngejual HP ini sebagai HP terbaik di kelasnya. Kayak Redmi 5A kemarin. Di kelasnya itu maksudnya kelas HP yang bener-bener murah ya. Soalnya kalau pengalaman kemarin sih. Redmi 5A memang saya akuin. Memang bener-bener terbaik di kelasnya dengan harga 1 juta. Dan buat harga 1,2 sampai 1,3 pun memang masih bagus banget. Jadi saya rasa si Redmi 6A ini masih bisa lah. Buat apa namanya. Buat pertahanin gelar itu. Tapi saya kurang tahu ya. Kemarin kan Redmi 5A dia pakai Snapdragon 425 apa. Tolong komen kalau misalnya saya salah bisa dicek sih. Tapi lebih seru kalau komen aja. Tapi ini dia pakainya Mediatek Helio A22. Saya nggak tahu itu lebih kenceng atau nggak. Harusnya lebih kenceng. Tapi kan kalau fans Xiaomi itu biasanya. Kalau ada kata Mediatek aja langsung males gitu. Ini RAM-nya 2GB. Memori internal 16GB. Jadi inilah Redmi 5A. Sekarang kita kesana dulu. Eh ada K2 Gadgets loh. Wih. Saya ngapain loh. Sip, sip. Ada gadget gaul juga. Sorry ganggu. Lanjut. Terus kita ke Redmi 6. Di sini ada dual camera. AI Face Unlock. Ini harganya... Harganya berapa ya? Ini... Oke harganya... Banyak contek kan sih di sini. Soalnya saya belum research apa-apa. Oh ini harganya 1,999. Alias 2 juta kembali seribu. Itu buat varian RAM 3GB sama. Memori internal 32GB. Saya agak bingung sih. Buat Redmi 6 ini. Soalnya dengan harga 2 juta. Udah ada varian Redmi 5 Plus. Tapi Redmi 5 Plus itu... Bentuknya gede sih. Tapi tuh bodinya metal sih. Sementara ini... Bodinya plastik dengan finishing metal. Jadi... Mungkin... Ini... Oh ini foto siapa sih? Ya udah hilang. Jadi mungkin ini... HP yang cocok buat anda yang pengen HP kecil. Tapi speknya bagus. Soalnya kan kalau Redmi 5 Plus. Redmi S2. Redmi Note 5. Yang harganya 2 juta, 2 juta itu. Bentuknya gede semua. Dan ini ada yang bentuknya kecil di Redmi 6. Kalau saya sih memang... Sebagai penggemar HP kecil ini Pixel 2. Bentuknya sama, kecil. Saya suka Pixel 2 karena bentuknya kecil. Dan kameranya bagus. Jadi mungkin... Kalau misalnya speknya sama dengan HP yang lain. Yang saudara-saudaranya itu yang 3 itu udah banyak banget. Xiaomi 2 juta. Saya bakal dipilih nih. Karena... Ya ukurannya kecil enak dipegang aja gitu. Selain itu sih... Saya nggak nemuin banyak alesan buat milih Redmi 6 sih. Soalnya kalau Xiaomi kan biasa menang di harga. Tapi kali ini... Mungkin ada pilihan HP Xiaomi yang lebih bagus lagi yang udah tadi saya sebutin. Terus... Dari spek juga nggak terlalu menggoda sih. Sini saya bacain dulu. Ini kamera belakangnya 12MP sama 5MP. Terus prosesornya mungkin oke. P22 Helio P22 MediaTek. Ukurannya 12nm. Terus ada fingerprint sensor. Nggak ada fingerprint sensor. Redmi 6. Jadi saya lupa sebutin tadi di Redmi 6 nggak ada fingerprint sensor. Tapi ada AI Face Unlock ya. Agak bingung ini. Soalnya ya Redmi 6. Redmi 6A ada AI Face Unlock. Tapi nggak ada sensor fingerprint. Sementara di sini ada sensor fingerprint. Terus ada kamera depannya 5MP. Terus baterainya 3000 mAh sama kayak si Redmi 6A. Ada AI Face Unlock juga. Dual SIM, dual 4G. Ukuran layarnya 5,45 inci HD+. Sama aspek rasional 18 banding 9. Saya jadi ngerti kenapa... Acara yang di Xiaomi ini mereka malah lebih... Kita coba sambil jalan-jalan dulu deh biar nggak terlalu satis. Saya jadi ngerti kenapa acara kali ini Xiaomi nggak bener-bener hebohin HP-nya. Atau di Instagram juga di teaser-teasernya mereka nggak banyak ngehebohin HP-nya. Soalnya ya HP-nya memang kayak gitu doang. Kayak cuma jadi pilihan upgrade yang nggak terlalu gede daripada HP-HP sebelumnya. Jadi mungkin misalnya kalau Anda sekarang lagi pegang Redmi 5A atau Redmi 5 Plus atau... HP Xiaomi yang lain. Saya rasa nggak ada alasan buat upgrade ke... Redmi 6 atau 6A. Setidaknya dari kesan pertama saya yang ada di sini ya. Mereka lebih milih buat... Itu... Buat... Nunggulin TV-nya. Sing like everyone is watching. Play to win. Take a moment to enjoy. Mungkin karena Xiaomi baru pertama kali masukin TV ke sini. Mungkin karena juga TV-nya memang murah, smart TV. Tapi kalau buat HP saya jadi agak ngerti... Kenapa nggak bener-bener dihebohin. Jadi ya begitulah. Apakah Redmi 6 sama 6A itu worth it? Ya saya kurang tahu. Karena belum di-review dan nggak tahu bakal di-review atau nggak juga. Tapi kalau ngeliat... Sejarah si Redmi 5 dan lain-lain sih kayaknya worth it. Tapi apakah cocok buat di-upgrade dari Redmi 5A ke HP ini? Saya rasa nggak. Itu dari kesan pertama aja ya. Tapi kalau mau detailnya mungkin harus nunggu reviewnya dulu. Jadi gitu aja sih. Liputan kesan pertama atau... Kenal-kenalan sama HP baru Xiaomi. Saya nggak terlalu tahu juga mau sebut apa. Tapi ya gitulah. Itu Xiaomi Mi TV 4A 32 inci. Ada Redmi 6 sama 6A. Jadi kayaknya gitu aja dulu. Like kalau Anda suka dengan video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Tapi saya suka sih bikin video kayak gini. Rasanya santai aja. Nggak ada script, nggak ada apa. Ngomong terus dari tadi. Saya juga lupa udah ngomong apa dari tadi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Kem andar di video selanjutnya. Ya udah nanti ya. Awwwwec bay! Terima kasih. Terima kasih.